Intro Ayo asyo masak asik, trans 7 sobat asik Ucapan aku yang pertama tadi menggunakan bahasa Korea Tentunya nih, aku bersemangat banget Dan aku mau ngasih menu spesial untuk kalian pencinta Korea Hari ini itu adalah Korean Chicken Wing Wuhuuu Sekarang aku mau kasih bawang putih bubuk Ini sekitar setengah sendok makan Terus ada garam Biar asin Terus sama jahe Jahenya diparut aja cukup kok Gak perlu dicincang Udah gini, kita aduk Fungsinya si jahe, si bawang putih untuk menambah rasa juga Untuk menghilangkan si bawang ayam Oke, ini udah Kita sisihin dulu Sekarang yang paling krusial juga yaitu bikin sausnya Nih, aku ajarin deh bikin sausnya ya Sekarang mau panasin pan Oke Nah sobat tujuh Sembari kita bikin sausnya Jangan lupa kita panasin minyak Karena suhu untuk menggoreng si Chicken Wing itu 160 derajat Celcius Selama 12 menit Nah, bawang putih Sama jahe lagi Jahenya parut aja Sobat tujuh Kalau kalian ada di sini ya Kalian bisa cium nih Aroma jahe Bawang putih yang ketumis itu kayak Semerbak gitu Kayak parfum mahal Ini kita tumis sampai mateng Jangan sampai hitam ya Bawang putihnya, jangan sampai gosong Ini udah bisa Masukin Si, ini nih Gochujang Atau Korean Chili Peas Ini masukin Ini kita tumis sebentar Aduh Kita kasih saus tomat Kasih air sedikit Biar dia ngeemulsi Kasih kecap asin Sedikit aja Satu sendok makan Ini nih Yang bikin lengket-lengket Kasih madu Satu sendok makan Jadi Sobat tujuh Jadi kalau masakan si Korea itu ya Dia itu dominan Kemanis Guri Sama asin sedikit Kayak gitu Terus Apa namanya Ada asem-asem segernya juga Dan dia terutama Juga banyak sayur Kalau makannya Kita kasih cabai bubuk Ini sesuai selera ya Kalau kalian mau agak sedikit pedas Bisa tambahin terus Tambahin ini nih Cuka Setengah sendok deh Ini aku pakai cuka beras ya Kalau nggak ada Kalian bisa pakai Jeruk tipis Nggak apa-apa Jeruk lemon juga Nggak apa-apa Oke Sobat tujuh Ini udah jadi sausnya Kita sisihin aja Sekarang kita mau pindahin Minyaknya Adet ya Panas Ini harus 160 derajat Celcius Chef Aduh Masih kalian bingung kan Nggak punya termometer Gimana taunya Tenang Untuk kalian Sobat tujuh Apa sih yang nggak dikasih Dikasih tahu Kalian mau nanya apapun Dikasih tahu knowledge-nya Ambil satu dulu Kasih tepung Nih caranya nih Kalau mau tahu misalnya Ini udah panas Udah pas atau belum Kita tinggal ujungnya cemplungin Eh Sobat tujuh Lihat deh Langsung panas tuh Nih udah ada bubble-nya Udah langsung keluar Gelembung-gelembung Berarti ini udah siap digoreng Oke Kita langsung coating aja Kita goreng Jadi kalau si Korean chicken wing ini ya Aku tuh mau bikin dia Cuma satu kali coating tepung Jadi Nggak kayak ayam goreng-ayam goreng Pinggir jalan Yang Ayamnya segini Tepungnya segini Nggak 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 kayak gitu ceritanya Prok-prok-prok Jadi apa Prok-prok-prok Masukin Oke Jadi fungsinya diketok-ketok gini Biar si tepung-tepungnya itu Langsung jatok ke bawah Nggak ikut kegoreng Kebanyakan gitu Nah mulai dari sini Kalian udah bisa hitung 12 menit Dijamin mateng golden brown Oke Nah ini udah mulai berjalan ya Selama 12 menit Nanti HP ini bunyi 12 menit Udah angkat aja Dijamin mateng Oke Kita taruh sini Nah tuh Udah ya Waktunya udah 12 menit tuh Udah bunyi Oke Waktunya ini kita angkat Matiin api Kita angkat Nah tuh Warnanya itu udah kecoklat-coklatan Ini nggak apa-apa Ini bukan gosong kok Oke Nah Ini biarin dulu Sekarang Itu kita mau campurin Si chicken wing Sama saus yang udah kita buat tadi Oke Kalau misalnya kita panasin yang namanya cuka Itu asemnya itu akan berkurang loh Jadi nguap asemnya Makanya kalau misalnya kalian bikin Kuah-kuahan Atau sayur asem Kok yang pakai jeruk nipis ya Dimasukin yang pertama Tapi pas udah mateng Kok asemnya hilang Nah asemnya itu udah nguap Kalau kalian mau ngasih Rasa asem pada masakan itu Sebaiknya itu jeruk nipis Masuknya itu pas udah mateng Jadi udah mateng Api udah mati Baru masuk jeruk Waktunya kita campurin Ini masukin Semuanya Matiin api Kita campurin Ini campurin Sampai benar-benar Kecampur semuanya Oke ini udah kecampur semua Time to plating Tuh liat deh warnanya Bagus banget kan Ini tuh medok banget Emang dasar orang Indonesia yang masak ya Jadi medok gitu Ini pakai nasi panas nih Aduh terbaik Kalau enggak pakai topoki Lihat dong Jadi kita Kasih wijen Terus juga ada Mustard yang tadi udah aku bikin Terus ini ada kecolannya Sampingnya Daun bawang Jangan lupa Harus pakai daun bawang dong Terus Microplane Ini dia nih Senjata sakti nih Ini tinggal taruh di samping-sampingnya doang Jadi ini dia Korean chicken wing Sobat 7 gimana Lihat deh penampilannya Dari aromanya Dari warnanya Teksturnya Rasanya Ini tuh kompleks banget Kalian harus coba di rumah